Terima kasih Anda masih bersama Ki Ami. Pemirsa dua kebakaran terjadi di Jakarta melanda rumah dan ruko. Di Tamorai, Jakarta Barat, kobaran api menghanguskan tujuh rumah dan dua tempat konveksi. Sedangkan di Pulau Gandung, Jakarta Timur, giliran ruko tiga lantai ludes di amuk api. Kobaran api dengan cepat membesar dan merembet ke enam rumah dan dua tempat konveksi. Di Jalan Kalianyar, Duri Utara, Tamborai, Jakarta Barat. Meski sempat kesulitan menjangkau titik api, petugas damkar akhirnya bisa memadamkan kobaran si Jago Merah usai menerjunkan 25 mobil pemadam. Api diduga berasal dari korslet pink listrik di salah satu rumah warga. Itu api adanya di atas atau di bawah, Pak? Dari bawah, Pak. Dari bawah? Nah, di atas. Dari bawah, langsung rumah warga. Ngebar. Sementara, kebakaran juga terjadi di permukiman padat penduduk di Jalan Jatiraya, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Sebuah rumah toko tiga lantai terbakar diduga karena adanya penyalaan api dari bagian dapur. Kebakaran ini sempat membuat khawatir warga. Namun sebelum api meluas, petugas berhasil melokali setiap api. Satu jam kemudian, api akhirnya bisa dikuasai. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.